Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam sahabat semuanya semoga keluar anda baik sehat selalu ya dimanapun anda berada di video kali ini saya akan coba menerangkan tentang merakit platina yang untuk strum dan bagian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe ya jika anda menyukai konten-konten seperti ini merakit sebuah platina yang untuk strum ikan ini kalau dimungkinkan anda harus merakitnya seperti ini ya ini menggunakan gergaji tangan saya melubanginya dengan baca ini memasang bau disini ya dan diklaim diketok pakai palu ya gunakan dudukan aluminium seperti ini karena ada sistem peredaman panas ya yang bisa meredam dan membuat platina jadi awet ya karena mengurangi panas seperti ini dan setelah endam rakit seperti ini Oh ya gunakan juga ya kabel yang bagus ya kabel yang bagus sekitar tiga milian tiga atau dua mili jangan gunakan kabel yang kecil karena kabel yang kecil membuat tambatan toleransinya kurang bagus ya dan bisa jadi kabelnya nanti kabelnya nanti kabelnya setelah merakitnya seperti ini sebaiknya anda mengetesnya ya dengan opometer yakinkan bahwa platina berfungsi seperti ini ini sudah berfungsi dan ketika dilepas diputus berarti di platina sudah bisa digunakan ya saya mengatakan demikian karena dikasih lain ada sahabat yang menanyakan bahkan platina rumi tidak mau hidup ya tidak mau hidup katanya manitnya pun tidak keluar mungkin bisa jadi di platina itu kerusukannya dan cara memasangnya ini saya sudah sediakan ini hanya sampel ya contoh seperti ini karena strumikan model primer itu primer sekunder itu pada dasarnya tidak ada kabel yang tersambung ya ini mirip dengan sebuah ngetrapkoy ini primer yang besar ini dan yang ini sekunder ya setelah ini penghasil dan ini yang menyerapnya yang sekunder pemasangan ke platina seperti ini ini bisa kesini ini untuk platina bisa kesini ya ke ujung yang ini samanya kita pakai yang ujung yang ini dan yang ini bisa ini dari stik ya dari stik kita kasih tegangan sini bisa standby ini ini umpama tegangan yang satu itu dari stik ya dari stik udah melewati stik seperti gini-gini misalkan ini lilitan pertama dan ini ujung primer ya seperti itu ini buat contoh aja ya setelah itu kita pasang kondensor ya pasang kondensor dari sini ke sini kita coba melihat kita coba melihat ya di primer jadi seperti ini sahabat jadi primer dan sekunder itu awalnya tidak ada sambungnya ini berdekatan saja terus kita coba kembang setelah itu kita sambungkan ini kesini ya satu ini sepender dan primer itu kita sambung disini seperti ini karena kalau belum tersambung disini output tidak ada box ini ya tidak akan berfungsi jadi seperti itu sahabat setik bisa ini ya bisa mutus yang ini bisa mutus yang ini biasanya saya standbykan satu tegangan disini oke jadi sekali lagi intinya primer dan sekunder itu tidak ada menyambung ya tidak ada menyambung kalau misalkan tipe primer sekunder ya kita sambung disini ya atau disini sama aja itu kalau kita sambung kesini eh kalau kita sambung kesini yang ini yang yang ini yang ke jaring ya kalau kita sambung kesini ya kalau kita sambung kesini berarti jaringnya yang hitam kalau kita pasang yang hitam jaringnya yang merah terima kasih seperti itu sahabat semuanya semoga videonya bermanfaat maaf jika ada salah kata terima kasih bagaimana yang sudah subscribe menyaksikan video ini jangan lupa like komen dan silakan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar ya terima kasih sahabat semua selamat malam selamat berjumpa lagi selamat menikmati